Bun Besti, siapa nih disini yang mau ikutan olahraga bareng sama aku? Jangan lupa nih datang ke Weekend Workout Wildness tanggal 11 sama 12 November Dan juga 16-17 Desember di Urban Forest Cipete Karena bakal banyak banget nih aktivitas seru lainnya Pokoknya seru banget catat tanggalnya ya See you! Datang bulan tuh kayak dikasih tau Lo harusnya gitu tuh kayak Enggak bisa Enggak aja gak bisa gitu Bener gak? Iya bener-bener Jadi kayaknya Suka banyak so ye gitu ya Pengen jadi hero gitu Tapi itu adalah hoax Enggak akan mungkin terjadi No do not do that Tapi perempuan itu jangan dipermainkan instingnya ya Oh bener Karena kaki laki suka gak sadar kan Dia tuh kayak kasih sinyal-sinyal Bener Walaupun sahabat katanya tapi jangan salahkan kalau perempuan mencium aroma kebusukan dari sahabatnya Hahaha Untuk lengkapi obrolan kita hari ini Jadi aku tuh ada namanya Apa namanya? Itu Oh iya Ada kemarin tuh ada satu event Bisa tulis surat buat aku Nanti aku akan bacain suratnya Kalian berdua bisa sharing Bantu kira-kira Oke Kalau ada masalah, kalau ada apa Kita sharing-sharing Kalian aja banyak juga yang merasakan hal yang sama Bener Kita bacain ya Wah panjang nih kayak ceritanya nih Hamba gigi Ini yang nulis beneran mereka atau ditulisin? Bener Mereka yang nulis Bener ini bener Oke oke Hai Mbak gigi Hai Hamba Allah gak ada namanya ya Aku mau curhat jadi aku tuh sebenernya masih kangen sama orang yang dulu aku pernah suka Wow Walaupun sebenernya aku tau orang itu gak baik buat aku Tapi entah kenapa aku masih kangen Mungkin karena segala sesuatu yang menggantung itu bikin penasaran ya Karena aku cuman hampir pacaran Cuman pernah hampir pacaran Tapi gak pernah jadian PDKT gitu doang kali ya HTSan gitu kali ya Solusinya gimana ya Mbak biar aku gak kepikiran dia terus Makasih Mbak gigi Hubungin aja gak sih kalo emang masih penasaran Kenapa enggak? Iya hubungin aja Hubungin aja Ih daripada penasaran Daripada penasaran gak pernah nyoba Mendingan gagal tapi nyoba Tuju Jadi tau jawabannya walaupun ditolak ya Tuju Ya udah abis itu kan penasarannya kelar terus ditolak Ya udah jadi move on gitu Kak Don't waste time menye-menye kangen ini Mendingan langsung aja Gak tau jawabannya apa Mungkin selama ini dia juga Taunya sama Gitu Dia nunggu kok kamu gak pernah nyatain aku Kenapa aku malu Soalnya aku ngerasa gak pantes buat kamu Ya itu tapi bener sih Gak tapi emang semakin kita Itu kan butuh pendewasaan diri juga gitu kan Yes Mungkin 10 tahun yang lalu kita gak bisa mikir kayak gitu Bener Bener Oh ya udah lah kalo gak di push sama orang lain Kalo kita gak di afirmasi sama orang It's fine loh kadang-kadang kita sebagai perempuan itu Untuk ngungkapin duluan atau pengen ngucapin sesuatu Kadang-kadang kita tuh terlalu terkungkung sama stigma tuh perempuan tuh kayaknya gak boleh nembak duluan Gak boleh nyatain duluan Ini tuh kita banyak di brainwash sama namanya patriakis Oh iya bener-bener Maaf ya laki-laki Maaf ya Ya kayaknya kurang gimana banget kalo kita nyatain duluan gitu kan Cewek kok gini ih cewek gitu gitu Tapi Bianca mungkin yang di usia 20an gitu diantara temen-temen kamu apakah masih kayak gitu kah? Atau kayak gimana gitu Atau gak ada gak temen kamu cewek gitu Aku mau nembak ini ah Aku Kamu nembak cewek kok cewek? Gak nembak tapi kayak Tapi kok gak gitu gak apa-apa kok Gak apa-apa Gak apa-apa It's okay cuman dia yang nembak duluan gitu Nah kalo aku Aku tuh orangnya to the point straight forward Jadi if I want it then I go for it Oh iya sama Ya misalnya kayak suka sama orang ya pengen dikati aja gitu Ya aku juga kan kebetulan Tapi iya loh Tapi maksudnya Kadang-kadang tuh jangan sampe penyesahan itu datengnya tuh di akhir Kaling kan nyoba kan Kalo gak mau yaudah Kalo gak mau yaudah Kalaupun sedih sedih dikit lah ya Ya udah Ya manusiawi Sedih gitu maksudnya Tapi sebenernya gue tau oh dia gak mau sama gue udah selesai gitu Iya Kalo udah gak mau kan gak mungkin Tapi kalo ada kesempatan ya kenapa engga gitu kan Gitu kan Tapi kalo temen-temen kamu misalnya di umuran temen-temen kamu Apakah sudah punya banyak yang pikiran kayak gitu Itu apakah masih yang terkungkum sama kayaknya Ah engga deh gue nunggu cowok aja deh gitu Ada yang mungkin ya memang beberapa yang kayak malu mungkin untuk mengungkapin duluan Because kayak takut Ya itu takut Takut ditolak ya Iya Itu Cuman banyak juga sih temen aku yang Eh minta pendapat dong Terus misalnya saling ngasih pendapat Udah gas aja langsung Oh gas aja Lalu udah dari dulu emang orang yang kayak gitu Apakah berjalannya waktu baru kayak kayaknya gue gak bisa gini terus deh gitu Dulu sih Duluan Nunggu cowok Nunggu cowok Ada momen apa akhirnya kayak gue kayaknya gak bisa deh kayak gini terus gitu Yang akhirnya kayak titik balik kayaknya gue gak bisa jadi orang yang selalu menunggu dan kayak gak mungkin gue tuh nungguin orang terus gitu Sebenernya gak titik balik oh harusnya gue enggak tapi lihat situasi juga gitu kadang-kadang kayak Ya kalo udah signal-signalnya agak searah gitu ya udah gas aja iya gue suka sama lo kenapa Udah gitu aja Iya juga sih ya Iya Kalo misalkan gak suka sama gue romantically juga gak apa-apa But this is my feeling boleh dong gitu Dan kalo misalkan mengungkapkan sesuatu ya gak harus pacaran juga kan Bener juga sih Iya kan Karena stigma orang sini tuh kayak kalo misalkan kita ngukapin tuh ngajak pacaran gak juga gitu Padahal kan mungkin sebenernya pengen ngasih tau aja kayak eh you know what I like you gitu Iya If there's a chance dan kita bisa kenalan lebih jauh kalo gak ya udah gitu Bener bener Nah tuh mungkin temen-temen besti-besti semua bisa sharing di kolom komentar kita sama-sama saling kayak support satu sama lain mungkin yang kayak masih diem-diem Ayo ayo gitu kamu bisa kok ngomong gitu Udah gak apa-apa Kalo misalkan ya ditolak ya udah gak apa-apa Nanti coba yang lain lagi Ya itu bener Tapi menurut aku setuju juga sih kadang-kadang kita jadi perempuan juga Ya jangan juga terlalu yang kayak jelas-jelas kayaknya dia gak mau sama lu terus kitanya juga Iya Ya kita kayak punya harga diri juga lah Kan kecuali kalo dia udah nunjukin kayak ada ketertarikan diajak ngomong juga mau Nyambung ditelepon kadang-kadang ditanya eh dimana Cuma kok gak nyata-nyatain misalkan dari pada kayak tadi tuh sih Iya bener HTS udah jajah HTS itu HTS itu Ya udah eh by the way ya ini kita udah lama nih ngobrol Mau kemana ya gitu Atau gak misalkan gak usah mau kemana ya Tapi kayaknya aku develop feelings toward you gitu Maksudnya aku ada rasa nih sama kamu nih gitu Ya boleh juga sih ya kita ngomong gitu kan Boleh aja Kalo kira-kira lo gak mau lo kasih tau gue aja jadi gue gak berharap gitu kan Iya Tapi kalo misalnya kayak ada chance Bener Ya coba aja kita kenal lebih deket gitu Bener tinggal iya nih kayaknya kok feelingnya tumbuh ya sama kamu ya Ci Iya Oke ini mumpul lagi kita ngomongin relationship Yes Gimana kalo kita main game Boleh Setuju gak setuju Oke 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 Jadi nanti aku akan memberikan pernyataan Kalian jawab 1,2,3 pake setuju atau gak setuju oke Boleh Perempuan cenderung lebih ingin didengar oleh pasangan dibandingkan diberikan solusi Oke Perempuan biasanya cenderung lebih ingin didengar aja oleh pasangan dibandingkan diberikan solusi Setuju atau gak setuju Hmm di tengah-tengah Iya 50-50 Tergantung permasalahannya gak sih Iya sih Tergantung tujuanmu ngasih tau juga Iya kan Kecuali kayak kalo lagi seharian kayak udah capek apa terus ada lagi masalah ribut kayaknya pengen didengar aja Iya cuma pengen cerita Cuma pengen cerita Cuman Bener Tapi kalo misalkan dia punya masalah dan sharing buntu terhadap solusinya mungkin pengen dikasih tau solusinya apa Iya Tergantung Tergantung Tapi kadang-kadang emang tergantung kadang-kadang juga bukan tergantung masalahnya tapi tergantung mood kita Kadang-kadang apalagi kalo lagi mau datang bulan tuh kayak dikasih tau lo harusnya gitu tuh gak bisa gitu Bener gak? Iya bener-bener Jadi kayaknya iya Oke Perempuan butuh constant validation dari pasangan bukan berarti tidak percaya Setuju Setuju Iya lagi ya Iya Cuma pengen di validate aja Pengen aja Pengen ribet aja Pengen ribet aja Kan kalo misalkan kayak Contoh 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 Example EX Mau Mau Aku rasa mau secantik apapun mau sekeren apapun mau segimanapun kadang-kadang kita bilang eh aku udah oke gak ya gitu Iya Walaupun sebenernya mungkin kayak lo ngapain sih nanya lagi Bener-bener Itu memvalidasi perasaan kita aja gitu bahwa iya sih aku tadi udah oke cuman aku pengen dia sebagai pasangan mengiakan apa yang aku rasain gitu Kalo kamu ada contoh gak? Ya sesimpel itu you look nice today Kayak gitu kan bikin semang ya Senang ya Senang ya Kayak bikin boost kepercayaan diri juga Iya Padahal sebenernya gak perlu panjang-panjang Kecil Tapi it means a lot sih Kayak jadi dek gitu Ya kayak ah Meaningful Perempuan cenderung mencari pasangan yang memiliki sifat seperti ayahnya Oh Ada gak sih I don't know sih Aku gak tau sih Hehehe Hehehe Sifat ya Atau pengennya Sebenernya tanpa disadari kayaknya iya deh Tergantung loh Ya kalo bapaknya abusive Iya tergantung bapaknya abusive Iya tergantung Mungkin tergantung kedekatan juga sama bapaknya Biasanya kalo mungkin aku ngeliat Atau gak gini deh kita anggap aja yang ideal deh Yang ideal Yang ideal Biasanya iya Kalo orang tua kita ideal Gak ada Kita tinggalkan ya Gak ada masalah Bagaimana dia mencret Anaknya Istrinya Oh iya iya Istrinya Karena itu jadi contoh pertama dia Bener 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 setuju Betul Dan kalo misalkan nih buat laki-laki nih Mau nikah gitu Liat aja ibunya Pasti gak jauh dari situ Betul 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 Setuju Liat tapi bukan liat pas dia Liat tuanya lah gitu Kayak udah Kurang lebih Miri Kurang lebih Ya Perempuan memiliki sifat ingin merubah pasangannya Mengubah Setuju lagi Suka banyak sok ye gitu ya Pengen jadi hero gitu Jadi hero Tapi itu adalah hoax Sekarang mungkin terjadi No do not do that Gak itu kepengenan kita Gak ya Gak Kalo aku sih gak yang pengen ngubah Tapi kalo If I see something wrong Ya mungkin ngasih tau Lebih kena sehat Kayak I think that's wrong Jangan kayak gini Tapi gak ada yang Pengen ngubah Sifatnya or anything Gak tapi kebanyakan perempuan tuh Pengen mengubah dengan ekspektasi Berubah karena dia Gitu ya gak sih Banyak yang kayak gitu Ya kalo pun berubah karena kita Ya seneng juga Ya seneng Tapi kan Apakah berubahnya itu sebentar Atau lama Ya kan Setuju Ya aku setuju Itu kebanyakan Tapi bukan berarti kita Tapi indian akhirnya kita Gak tau aku akhirnya Tersadarkan bahwa itu tuh gak pernah akan mungkin Kecuali memang datangnya dari diri sendiri Betul Pengalaman ya Iya dong Akhirnya pengalaman itu mengajari kita Akhirnya Ya udahlah terserah lo aja lah Nanti kan gak ada waktunya Bener Kalo itu adalah hal yang lo pikir baik Ya sok atuh gitu Ya kita sebagai Sebagai orang terdekat Pasti gak pernah berhenti Buat ngasih tau yang baik Iya Dengan cara yang baik juga Supaya dia Betul Jadi kali keinget gitu Tiba-tiba ya Tiba-tiba eling Daripada kayak cowok tuh gak suka Kamu tuh udah kasih tau Itu langsung mental Dengan cara yang baik Dan mungkin dengan ekspektasi yang kita kurangi gitu Maksudnya gak usah berekspektasi Gara-gara kita tuh kayaknya tuh dia Kayaknya akan berubah jadi orang yang Wow gitu Didoain aja Beb Iya Kayak Ayu Dewi gitu ya doainnya tuh Ayu Dewi udah prakasinya belum sih? Belum Belum ya nantinya coba ya Perempuan tidak suka jika pasangannya memiliki sahabat lawan jenis? Enggak sih Enggak sih Sudah setuju Belum pernah sih Aku belum pernah punya pacar yang punya sahabat cewek jadi aku gak tau rasanya kayak gila Tapi kalo misalkan nih pacar kamu punya sahabat Kamu cemburuan gak? Apa 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 apa? Pacar kamu punya sahabat cewek gitu ya? Misalkan nih tiba-tiba pacar kamu lagi hangout sama Dan dia itu temen SD misalkan gitu Oh kalo udah jauh It's fine Asalkan 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 dianya juga Ada boundaries kan ya Iya boundaries Tapi cemburu gak? Gak tau ya Belum pernah Belum pernah Kalo dia cemburuan gak? Tergantung Tergantung apa? Bang Doris apa? Misalkan kayak Boleh punya temen cewek tapi gak boleh peluk-pelukan misalnya Atau gak boleh nganterin berdua Ada juga kayak temen aku gitu Enggak sih Gak boleh berdua di mobil Gini Gini Gimana? Kita bebas Kita terang Tapi perempuan itu jangan dipermainkan instingnya ya Oh bener Karena laki-laki suka gak sadar kan dia tuh kayak Iya Kasih sinyal-sinyal Bener Walaupun sahabat katanya tapi jangan salahkan kalo perempuan mencium aroma kebusukan dari sahabatnya Kayaknya pernah ya kakak? Enggak pernah Enggak pernah Oke lanjut Perempuan Enggak tapi itu bener gitu Maksudnya Karena maksudnya baik gitu ya maksudnya Sebenernya gak akan cemburu kalo semua terlihat baik-baik aja Tapi kalo misalkan ada smell-smell pasti kan Smell nice, smells good Iya Pasti kan cemburu lah gitu Manusiawi cemburu Manusiawi Gak usah sama sahabat lama sama orang baru atau yang Yang kita gimana lah kadang-kadang dari DM-DM juga Wow Hey Wow Perempuan ingin memiliki pasangan yang lebih ngemong Ngemong itu apa ya? Ngemong itu kayak Ngejagain Nurturing gitu Nurturing I guess Ya pengen sih tapi bukan berarti juga kayak Iya sih Iya gak sih Tergantung kebutuhan Bener Tergantung calling-annya ya Kalo ngemong kalo lagi di saat lagi mungkin datang bulan Kayaknya kayak Oh Jakarta kembangan gitu Sini-sini Atau lagi banyak masalah Dimanjain gitu Dimanjain Atau lagi kayak Kayak Bad mood Not in a good Ini ya situasi Sansa juga kadang-kadang perempuan tuh butuh kayak Sosok pemimpin gitu Kayak pengen di Harus diatur juga gitu Kalo diikutin terus juga Kayak pengen Liat aja Oh dia lagi gini Udah Tapi gak terus-terusan kayak gitu kan Enggak gitu Jangan Tergantung Tarik ulur tarik ulur Bener Perempuan lebih senang memiliki sahabat laki-laki karena tidak banyak drama Senang sih kamu enggak Iya Ya setuju sih Sahabat kamu cewek cowok? Tapi kadang-kadang laki-laki sekarang banyak juga yang drama Ya bener Oh my God that is alright Bener ya? Kadang-kadang sekarang nih cowok-cow lebih drama dari perempuan Bener Tergantung Ya tergantung Permainannya dimana ya? Sebenernya mungkin balik lagi ke pribadinya Mau cewek cowok tapi Ada yang memang Pribadinya suka drama Ada yang gak suka drama Dan itu balik lagi kalo pertemanan tuh menurut aku balik lagi ke frekuensi ya Bener Bukan baik atau enggak Tapi lebih kayak nyamuk apa enggak Pada prinsipnya kan semua orang pasti punya kebaikan dan Kekurangan yang berlihat Yang mungkin bisa diterima satu orang lain yang mungkin enggak juga dengan yang lain Betul Perempuan berdanan untuk dirinya sendiri bukan untuk pasangan 3,2,1 Ya setuju Tapi ya kadang-kadang buat orang lain yang udah ninggalin dia Maksudnya dulu Enggak, gue bukan ngomongin diri gue ya gitu Tapi Lately lagi denger nih gitu Eh si ini mana? Dia gak ikut Kenapa gitu Di tempat itu lagi ada mantannya Dia lagi show gitu Oh ada yang pengen show gitu Kayak nih lu putus dari gue Ada, 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 ada Tapi kalian berdua tipe yang kayak nurutin mau pasangan gitu gak bisa kayak Kayak kamu lebih bagus ini deh Sedangkan misalnya kalian pengennya pakai baju putih Terus misalnya sesimpel kayak Kayak kamu lebih bagus pakai bajunya agak kayak gini gitu Gitu Apa lebih mikirin diri sendiri? Enggak sih aku kalau nyaman sama sesuatu ya I go for it Enggak perlu Necessarily harus Tapi kadang-kadang kita please someone Oke gak sih? Maksudnya kayak Ya oke banget lah Misalnya kayak sesimpel kayak Aku menurut Kak Aku kamu Cantik deh pakai baju warna merah gitu Gini Sebenarnya Kalau tadi kan pertanyaan perempuan lebih kebanyakan Berdan untuk diri sendiri Itu artinya Dia kan udah aware dan sadar bahwa She She have to She needs to look good gitu Dia harus kelihatan oke dan presentable Punya confidence ya Itu gitu Pasti automatically Orang yang ngeliat dia itu akan seneng kayak Oh dia presentable ya Dia look good ya Dia ini ya Maksudnya Enak dilihat gitu Dibandingin sama yang Oh iya gue dandan buat lo Jadi yang tadinya gak dandan dong Ya terserah gitu Tiba-tiba berubah buat orang itu gitu loh Beda start point nya ya Iya Start point nya tuh memang Harus kita dulu kelihatan bagus gitu Maksudnya kita kelihatan bagus untuk diri kita sendiri dulu gitu Tapi ya gak apa-apa juga Kalau kita mau usaha buat orang yang kita sayang Tapi biasanya temporary gak sih tuh Iya sih Tapi ya maksudnya Kalaupun kita berusaha untuk orang lain Tapi kita tetep juga misalnya Kamu bagus ya pake baju merah Ya pilih lah baju merah yang menurut kita bagus buat kita gitu ya kan Oh dia nurutin nih gitu Pasangan yang pasti seneng kan Tapi jangan pake baju merah Yaudah asal yang pake baju merah yang kita gak ngerasa nyaman Menurut aku kayak Kecuali misalnya order nya tuh apa Permintaannya tuh aneh-aneh bisa Kamu tuh lebih bagus pake baju seksi Menurut aku Itu gak apa-apa juga sih Iya tapi kan tergantung senyamannya kita Ya kalau kita gak nyaman ya jangan gitu Nah kalau misalkan kebalikannya Si ceweknya nyaman pake baju seksi Terus cowoknya bilang kamu jangan seksi-seksi Nah itu selesai ya Aku soalnya bingung juga Karena aku gak suka pake baju yang Aku pun gak suka pake baju seksi Tapi kan ada perempuan-perempuan Ada 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 Tapi bukan berarti dia pake baju seksi itu untuk memikat gitu Siapa tau dia memang pedenya pake baju Begitu Ya bisa juga sih Jadi sebenernya Sebenernya kan yang menurut aku sih yang paling penting tuh Gimana kita pedenya dulu kan Bener Nyamannya kita Nyamannya kita gimana Pedenya kita gimana Nah kita nanti menyesuaikan Gimana kita cari jalan tengah Supaya kayak semuanya Misalnya bolehlah kita Misalnya Misalnya kali kalau kita suka pake baju seksi Tapi kalau bisa pergi Mungkin kita bawa kayak outer Atau shak Atau shak Atau shak Ya nanti ini Mas ini kita buka Nanti aja ya Misal gitu Kita cari jalan tengah Jadi perempuan kan juga harus pake politik gitu Bener gak? Diplomasi lah ya Diplomasi Terakhir Perempuan lebih kebanyakan kode dibanding to the point Setuju lagi Iya bener Tapi Bertambahnya umur Lama-lama jadi lebih to the point kan? Betul Aku tapi to the point orangnya Bagus Udah gak usah kode-kode Iya Jadi tunggu time Kamu tumbuh memang dengan kayak gitu, gitu Kalkernya memang ada Tapi aku dulu inget banget Bahwa aku tuh gak bisa orang yang gak bisa ngomong Iya Jadi kalo gak suka gitu Kenapa? Diem aja Gak apa-apa gitu kan Kamu ini ya, marah ya? Enggak Berharap pasangan kita tuh ngerti gitu bahwa Iya, iya, iya Iya, iya. Iya, iya, iya Iya, iya, iya Gak cuma masalah di permasalahan di percintaan Aku tuh bener-bener dulu gak bisa ngomong Semuanya ya? Gak bisa ngomong Tapi ternyata biasanya bertambah umur akan lebih memahami bahwa ternyata komunikasi penting ya. Betul. Dan gak harus mengonfront sesuatu yang gak enak itu jadi gak enak, kan caranya aja. Dan clear komunikasi itu penting ternyata aku baru menyadari juga bahwa pelajaran bahasa Indonesia itu ada gunanya. Karena itu membuat kita lebih clear menyampaikan sesuatu. Kadang-kadang kita punya sesuatu yang ada di kepala tapi kalau kita menyampaikan itu bukan dengan baik dan benar. Dengan pemenggalan kata, dengan kata-kata sambung yang tepat dan benar. Itu tuh jadinya gak nyampe gitu. Makanya kalau di WA, koma, titik, seru, tanda tanya itu harus jelas. Kadang-kadang gini lagi, halo serunya banyak apa tanda tanya banyak. Itu kan ngajak ribut. Halo? Marah, marah. Makanya lebih enak sebenarnya telfon atau kayak voice note gitu. Atau tiba-tiba caps lock semua gitu. Gila gue ditegas loh gitu. Padahal maksudnya mungkin dia lupa matiin caps locknya gitu. Iya kan kadang-kadang kita gak pernah tahu. Jadi jangan pernah asumsi dari tulisan di Whatsapp, guys. Ya ternyata memang pelajaran bahasa tuh penting gitu. Dimana kita harus bertanya nadanya gimana. Iya benar. Naiknya dimana, turunnya dimana gitu. Karena orang tuh aku akhirnya melihat banyak orang itu punya gagasan tuh baik gitu. Tapi menyampaikan dia tuh dengan tidak baik dan benar. Jadi orang salah tangkep yang kedua jadi gak nyampe jadinya benar. Jadi gak simpati jadinya kayak enggak. Jadi gak simpati benar. Iya. Ternyata. Ternyata guys. Ternyata guys. Anak-anak yang temet-teman sekarang benar-benar yang baik dan benar. Itu akan berfungsi dan bermanfaat. Pintar apapun kalian kalau gak bisa berkomunikasi yang baik benar tuh suka sulit gitu. Benar-benar, harus didengar, mendengar. Mendengar, jadi pendengar dan didengarkan yang baik gitu kan. Seru banget hari ini ngobrolnya dari film horror sampai bahasa Indonesia. Terima kasih buat Karuna dan juga Bianca. Udah dateng di Bestie Edition, sukses buat filmnya. Yang sekarang dan yang kedepan semuanya, semua projectnya. Semoga sukses dan pastinya sehat selalu. See you di episode selanjutnya. Bye Bestie. Bye Bestie. Bye Bestie. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax